Nah siapa nih disini yang lagi kesusahan banget nih soal jerawatnya Mungkin jerawatnya makin banyak atau jerawatnya kok gak sembuh-sembuh Dan kenapa kok jerawatnya muncul-muncul terus nih Nah disini aku bakal kasih tips gimana untuk mengobati jerawatnya secara tepat sesuai dengan tipe jerawatnya nih Buat kalian yang penasaran gimana sih caranya keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Am Buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan kalau kalian gak perlu-perlu banget nih keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalaupun kalian harus keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan ya Tetap pakai masker tetap cuci tangan tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah hari ini aku bakalan bahas soal gimana sih cara mengobati jerawat dengan tepat Tapi sebelumnya aku bakal bahas secara singkat dulu nih ada berapa sih tipe-tipe jerawat Karena mengenali tipe jerawatnya itu penting banget supaya kalian bisa memilih treatment atau pengobatan yang tepat untuk jerawat kalian nih Nah jadi secara singkat acne atau jerawat itu dibagi menjadi dua nih ada yang non-inflammatory acne dan juga inflammatory acne Jadi untuk yang non-inflammatory acne itu dibagi dua lagi ada yang blackhead dan juga whitehead atau yang kita sebut sebagai komedo Nah sedangkan untuk yang inflammatory acne itu dibagi menjadi tiga yaitu papul, pustul dan juga nodul Nah buat kalian yang pengen tau secara detail nih tipe-tipe jerawat kalian bisa cek di video youtube aku yang ini ya Nah kalau misalnya kalian udah tau nih ada dua tipe jerawat sekarang aku bakal langsung bahas aja gimana cara mengobati jerawat sesuai dengan jenis jerawatnya Untuk yang pertama aku bakal bahas dulu yang non-inflammatory acne Nah untuk yang non-inflammatory acne ada 6 rekomendasi kandungan produk yang bisa banget kalian pake nih Yang pertama itu adalah salicylic acid atau BHA Yang kedua adalah glycolic acid dan teman-temannya dari AH Yang ketiga ada gluconolactone atau lactobionic acid dari PHA Lalu ada retinoid Yang kelima ada benzoyl peroxide Dan yang keenam ada azelaic acid Tapi yang gak kalah penting nih selain menggunakan produk dengan kandungan-kandungan yang udah aku sebutin tadi Yang penting juga untuk dilakukan adalah perubahan lifestyle nih Seperti manajemen stress lalu pola makan dan juga pola tidur nih Nah untuk yang inflammatory acne aku bakal bagi menjadi tiga nih Yang pertama yang topikal atau dioles Yang kedua yang diminum atau sistemik Dan yang ketiga lewat tindakan di klinik nih Nah untuk yang topikal ada tiga rekomendasi kandungan produk Yang pertama adalah benzoyl peroxide Yang kedua retinoid acid Dan yang ketiga adalah antibiotik Nah untuk yang sistemik itu wajib banget kalian harus konsultasi ke dokter Karena penggunaannya itu harus dengan resep dokter dan diawasi juga oleh dokter nih Jadi untuk yang sistemik yang pertama itu adalah antibiotik Yang kedua ada isotretinoin Dan yang ketiga adalah obat-obatan yang mengandung hormon Nah dan yang ketiga yang tindakan itu ada dua rekomendasi Jadi yang pertama adalah chemical peeling yang pastinya juga harus dilakukan dan diawasi oleh dokter Dan yang kedua adalah tindakan seperti laser Nah kayak yang tadi aku udah jelasin nih di awal Kalau beda tipe jerawatnya maka beda juga nih penanganannya Nah jadi kalau misalnya kalian ngerasa nih jerawat kalian kok gak sembuh-sembuh Atau jerawatnya kok udah kalian obatin tetep gak mendingan Atau kok malah jerawatnya makin banyak Bisa aja kalian salah mentreat jerawat kalian nih Nah semoga kalian udah gak salah lagi sekarang Untuk menentukan tipe jerawat kalian dan pengobatan yang tepat untuk jerawat kalian Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax